oke teman-teman selamat malam semuanya jumpa lagi dengan saya saya harus menyampaikan ada beberapa info penting ya seperti biasanya ada info-info update penting tentang buff dogecoin ini ya top of dogecoin supaya teman-teman sekalian bisa memperhatikan bahwa developer di balik token ini memang bekerja ya update dulu hari ini teman-teman buff dogecoin ini hari ini harganya normal di sekitar tiga minggu yang lalu ya 0,0005 245 ini adalah harga yang sama ketika saya pertama kali mereview buff dogecoin ya nggak papa ya teman-teman nah kemudian coba kita perhatikan kembali juga tanggapan internasional bagaimana ya masih tetap good loh ya 91% 9% aja yang aneh-aneh ini komennya Oke ya teman-teman seperti itu ya ini update-nya yang pertama yang kedua eh berkaitan dengan mereka ini kan sementara daftar ya registrasi di sertik ya teman-teman ini ini adalah website sertik.org kalau teman-teman ketik buff dogecoin di sini bab doge seperti itu akan muncul Oh beberapa yang lain ya kalau teman-teman lihat coba ini baby doge ini kema tadi siang baru saya review ini baby doge baby doge itu baru kelar kemarin tanggal 13 bulan 11 ya ini sekarang ini sekarang tahu berapa nih tanggal 18 ya Nah itu sekelas baby doge itu baru lima hari lalu dia kelar ya ini kalau enggak salah kan lagi hype-hype juga kan baby doge ya Nih lihat ini onboarding onboarding itu berarti dalam progress ya kita doain aja supaya cepat kalau teman-teman lihat ini mungkin nomor antrian ya ini 345 ini 345 itu mungkin nomor antrian jadi ya si apa namanya si buff sebentar ya bab dogecoin nah bab doge nah si baby doge udah lebih dahulu nomor 195 ya kan berarti masih terpok 150 nomor lagi jadi ya harap bersabarlah ya ini menurut perkiraan saya ya mungkin paling bulan depan ya ini mungkin selesai tergantung seberapa cepat pihak sertik teman-teman nah saya mau ingatkan teman-teman memang menunggu itu nggak pernah merupakan suatu pekerjaan yang mengenakan kapan sih menunggu itu enak hahaha kalian nunggu pasien ya di rumah sakit ya kadang-kadang jenuh juga kan kalian nunggu angkot jenuh juga kalian nunggu lamaran kalian sama cewek dijawab deg-degan juga kalian kapan sih yang namanya menunggu itu pernah menjadi suatu pekerjaan yang mengenakan hahaha makanya di grup-grup saya di grup saya saya bilang pergilah berlibur nggak usah pelototin tuh handphone nggak usah pelototin tuh laptop ya yang memang ada tak kamu zaman cuma menjadi keringat dingin aja kamu ya dikit-dikit emosionalnya terganggu psikologinya keganggu waduh yang ini saya mau sampaikan doakan aja supaya cepat mudah-mudahan akhir bulan ini ini kan baru tanggal 18 masih ada 12 hari lagi ya mudah-mudahan ya kalau estimasi saya sini bulan depan nggak apa-apalah awal-awal Desember hahaha itu satu ya perkembangannya supaya teman-teman lihat yang berikut saya mau sampaikan adalah tweet ya Twitter teman-teman hari ini dari Twitter ofisialnya bab dogecoin mereka ada statement a little buyback from the part one part one berarti ada part two part three dan seterusnya mereka sudah melakukan buyback hari ini dan kalau kita cek ini ya teman-teman teman-teman klik di sini begitu hasilnya nanti seperti ini ini teman-teman jumlah ini ini yang hari ini ya hari ini nih nih dari tiga jam yang lalu ya eh ya tiga jam 26 menit yang lalu seperti itu ya Nah ini ini sebetulnya teman-teman harus baca ini dan harus tanya sebetulnya bye-bye jangan diserang-serang developer itu kamu kalau jadi developer kerja kayak gini dibalik ya diserang-serang kamu teruskan kasihan kamu ya bisa-bisa KO juga kamu nanti hahaha lihat ya teman-teman ini ini berapa banyak ini ya nih ini buyback loh ini teman-teman ini yang dimaksud buyback hari ini Swap EXEC ETH for tokens nih ya kemudian ini seperti itu okelah yang ini aja deh kita 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 lihat yang hari ini coba kamu jumlahin ini teman-teman ya coba anda jumlahkan ini semua yang jumlah nominalnya ini ini saya hitung-hitung 80 miliar lebih loh ini ya dari sini sampai sini 80 miliar mungkin hampir ya mungkin 90 miliar mungkin ya begitu jumlahin deh ya makanya dibilang a little buyback 80 sampai 80 sampai 85 miliar lah di buyback itu caranya untuk menahan supaya harganya nggak lebih turun seperti itu nanti kita lihat apakah orang-orang yang udah mulai lemas yang mulai nggak semangat ya kan kemakan fooder nah anda-anda yang kemakan fooder yakinlah itu justru yang dikehendaki para fooder fooder itu yang menyebar ketakutan selalu dibilang ini token nggak guna segala macem hahaha kamu lebih dengar mereka atau lebih dengar developer ya terserah kamu ya kalau saya sih nggak sedikitpun saya jual yang ada malah token saya nambah malah hahaha ya saya kan ngomongnya tenang-tenang aja ketawa-ketawa aja saya jangan diikutin puder-puder saya udah bilang dari awal ya Oke ini sedikit kemudian teman-teman perhatikanlah ya saya mau tahu Oh pentingnya yang namanya membaca info langsung yang ofisial dari mereka lihat ya ini bab dogecoin News coba kalian perhatikan dari sini ya misalnya ini ini sebetulnya udah kode sebetulnya kalau kalian pinter kalau otaknya jalan ya kecuali kecuali kalian cuma emosi kalian aja yang jalan hahaha ya translate dong ini biar kalian ngerti ya itu kan statement dari developer hal yang ini artinya lho ya saya bacain nih sama kamu hal yang perlu kalian ketahui bab doge itu bukan hanya proyek meme nah jadi itu orang yang suka mulutnya itu asal-asal ngomong dia dibilang ko apa koin sampah lah koin meme nggak ada guna lah segala macem hahaha kamu sih ya Suman asal ngomong ada beberapa yang mulutnya nyinyir dan komen-komen yang agak aneh-aneh baik di grup saya ya di ttme underscore pahlawanan ttme garis miring pahlawan underscore kripto itu langsung saya kill nggak kenal ampun ya itu langsung saya remove saya band dan saya report langsung kagak ada ampun betulan Jangan kan seperti itu di grup saya ada orang orang coba-coba merendahkan orang lain menghina orang lain ya kan so jago langsung kandangkan langsung saya kill langsung kagak ada ampun begitu juga di YouTube kamu lihat deh sempat terlihat oleh mata saya saya langsung kandangkan di YouTube itu bisa dikandangkan nama orangnya tak kandangin langsung segalian jadi apapun dia ngomong pokoknya atas nama ini itu akan pernah muncul tidak akan pernah muncul coba aja hahaha gitu mau di remove ada yang bandel waktu itu saya sempat nyinggung sedikit tentang stokastik dia ngejek saya tahu apa lu tong tentang stokastik Oh iya iya saya remove dia balas saya langsung saya kandangkan namanya nggak bisa berkutik lagi hahaha nanti saya mau ngomong juga itu tentang stokastik ya baca ini teman-teman meme hanya sementara tetapi kami mencari kasus penggunaan ternyata bukan begitu bacanya memis up on the temporary but we are looking for a real use mereka ini mau ada proyek teman-teman ya dengan hadirnya audit sertik dan proyek besar nih garis bawah ini big projects kan gak mungkin mereka cerita-cerita sama kamu teman-teman tahu nggak kenapa kalau ceritanya terlalu detil itu orang-orang rakus wills wills itu akan masuk lebih dulu daripada kamu percayalah ya mereka akan mereka harusnya ngomong pelan-pelan bagus ini saya rasa ini developernya elegan saya bukan ngebelah-belahin tapi kelihatan mereka tetap kerja kalau rakpul atau scam udah dari kemarin selesai ini ceritanya teman-teman tapi ini kan enggak kamu lihat nggak dia daftarin disertik dia daftarin di hotbit malah dia nanya di sini lo ada lo dia nanya di sini teman-teman Oh dia nah nih apa pendapat kamu kalau ya kamu bisa staking kan bah doge itu di hotbit loh ini pertanyaan seperti ini kalau otakmu cerdas itu langsung berpikir dong wih ada plan berarti ke arah sana bisa di staking hahaha saya sih berharap ya mudah-mudahan ini direalisasikan bisa staking mantap kan begitu kamu dapat dividen nggak ngapa-ngapain begitu loh ya Nah jadi apa dia bilang kami memiliki hal-hal besar yang akan datang dan anda pasti akan bangga karena memegang bab doge selama ini belajarlah percaya sama orang ya belajar benar-benar percaya sama orang kalau anda bawaannya curiga terus menyerang terus saya rasa masa depan jauh dari hadapan anda ya begitu ya udah nggak udah nggak bisa sukses di bumi di akhirat juga dihukum Tuhan lagi hahaha jangan terganggu oleh polo oleh polatilitas jangka pendek ya teman-teman teman-teman subscriber saya dan juga yang ada di grup saya ingat ini polatilitas tuagunya gonjang-ganjing harga naik turun nggak jelas jangka pendek itu cuma belajarlah melihat jangka panjangnya tandai kata-kata saya weh mark my word ya hodler is winner Anda akan berterima kasih padaku nanti wih belajarlah percaya sama orang nah lagian kan saya udah bilang yang kalian pakai kan uang jajan bukan 500 ribu sejuta ya kenapa kalian mesti keringat dingin dan nggak bisa tidur cuma 500 ribu saja kok paling juga itu uang jajanmu berapa lama itu hahaha uang jajan aduh gimana sih ya di kripto itu jangan kayak di saham kamu taruh di 100 juta ya udah pernah ngomong kan kalau di saham 10 triliun juga saya berani tapi kalau di sini Oh enggak di sini saya bikin uang jajan lumayan lah kan begitu nunggu-nunggu 100.000 jadi 5 juta kan gitu tenang-tenang aja kita bisa ribut gitu loh ya hahaha oke kemudian saya masih kembali ke sini ya jadi ini udah ya saya udah-udah udah terjemahkan di sini belajarlah percaya seperti itu ya oke kemudian kita lihat lagi apa sih ini yang mereka buat nah perhatikan ini selalu temen-temen bab.coinews perhatikan selalu gitu loh ya Coba kita lihat lagi nih nih mereka bilang apa sih di sini gitu belajar jadi pinter dikit ya walaupun mereka mungkin pakai bahasa-bahasa sandi kode-kode gitu ya kan enggak harus terbuka-buka banget ngomongnya ya kan hahaha 1000 US dollar bab.coine giveaway 8 November sampai 8 Desember berarti ada giveaway 100 dollar untuk masing-masing 10 folder ya kan ikutlah ini silahkan ikut supaya dapat giveaway gitu ya itu satu kemudian yang saya mau share lagi sama anda-anda sekalian nih lihat nih ya mereka udah bilang di sini loh baca nih baik-baik nih ya jadi makanya giatkan membaca jangan giatkan berkomentar ngomong nggak jelas jarimu jempolmu malah lebih pinter pada otakmu hahaha we as developer will focus to finish our project first when we finish our NFT marketplace this project will be the future jadi hari-hari ini mereka lagi fokus terus membangun NFT marketplace Bos ya ini saya close dulu nih kan saya udah pernah bilang ulang-ulang ini loh kamu baca loh di sini loh ini saya kan udah pernah bilang ini NFT ini mahal ya karena kamu belum lihat aja marketplace-nya kamu pergilah lihat-lihat ya kalian lihat-lihat ya teman-teman ini eh NFT-NFT yang udah-udah maju lah ya udah keren berapa harga satu cuman satu foto begini satu gambar begini jadi mereka tahu ini developer-nya ini pinter kalau menurut saya mereka pilih-pilih memang hal-hal yang dilakukan yang memang strategis-strategis begitu cuman kalau kamu tetap enggak enggak mudeng-mudeng ya ya begitulah hahaha ya mereka lagi fokus ini membangun NFT ini begitu loh paham oke jadi ya ini tadi tentang masalah buyback saya udah jelasin sekarang saya mau ngomong tentang masalah analisa teknikal sedikit ya begitu ya saya nggak ahli-ahli banget lah analisa teknikal nggak seahli kalian-kalian yang puder-puder itu tapi saya tahu apa yang saya bilang nih saya kasih tahu ya sama kalian semua apa artinya stokastik tandain nih investopedia.com ini terkenal ini orang saham juga pakai ini semua lo kalau kamu lebih pinter dari investopedia.com wah justru saya heran belajar dimana kamu hahaha tradisionali dibaca ini readings over 80 a consider in the overbought range and readings under 20 a consider oversold dengar ya teman-teman baik subscriber saya maupun juga anggota-anggota grup saya inilah artinya stokastik analisa stokastik di atas 80 overbought jenuh jenuh beli ya artinya market siap-siap menjual dan dibawah 20 itu oversold jenuh jual artinya orang siap-siap membeli ini kita terapkan sekarang ya saya ambil indikator dari sini ini namanya stokastik lihat ini ini tulisan stokastik bukan oke kamu lihat ini sekarang ini angka 80 di sini yah ini 80 dan ini angka 20 sesuai dengan keterangan di investopedia tadi saat ini dia ada di bawah 20 berarti apa itu oversold nih oversold jenuh jual kalau jenuh jual berarti bersiap untuk membeli ini orang-orang kalau di sini bersiap untuk menjual kalau di sini nah ini sekarang nih tarik garis lurus nih oversold nah ada beberapa teman-teman anggota grup saya nanya bang bang mau masuk kapan waktu itu saya udah bilang ya nih ya eh coba kita buat lagi ya garisnya kira-kira begitu nih ya Hai saya tarik garis lurus dari sini kira-kira inilah ya ini inilah supportnya nih kan kira-kira begitu nah teman-teman ini kan ada 123 begitu ini udah udah ditembus ini supportnya ini support kuat loh ini lebih dari satu kali soalnya udah tiga kali ini lumayanlah udah ditembus udah ditembus sehingga kelihatannya dia udah oversold jadi kalau mau beli bagaimana bang boleh-boleh aja anda beli sekarang kan harganya 0,0005 boleh tapi ya cicil aja jangan langsung sekaligus ada yang nanya sama saya bang aku udah siapkan uang satu juta saya mau sikat kalau udah 0,005 jangan saya bilang anda punya peluru berapa banyak berhitung ya bukan berarti kalau udah oversold lantas langsung semua dihajar uang anda bukan begitu karena apa masih bisa nggak diarobek lagi ya bisa-bisa aja karena namanya psikologi orang ya kalau lagi gila semua hahaha kalau lagi gila semua kena fooder ya jebol juga begitu ya Nah sayang gitu kalau kamu langsung masuk di sini tapi boleh nyicil kenapa kan bisa selalu dua logikanya teman-teman nggak ada satupun di dunia ini yang bisa melihat masa depan kalau seperti ini saya tanya ya tanya aja sama semua orang menurut kamu nih mau naik atau mau turun nggak bisa dia pastikan mau naik atau mau turun gitu karena selalu ada dua gendangnya kalau nggak ada ya turun Emangnya siapa yang tahu isi kepala orang kamu bilang nanti mau naik semua orang ketakutan turun deh kamu bilang mau turun semua orang optimis naik deh hahaha ya boleh ngambil sekarang boleh tapi dikit dulu cicil dulu 0,0005 kan nanti kalau ada 0,0004 lagi sikat lagi lebih besar yang penting saya mau nanya kamu yakin kan dengan bab 2G ini kalau nggak yakin jangan mundur ya gitu oke kalau nanti turun lagi saya kan udah pernah bilang saya mengharapkan kalau memang gila ini semua yang kudur-kudur ini dan mereka istilahnya tanda kutip berhasil menggoyang semua orang sampai dia kandas ke 0,0001 ingat baik-baik ya sudah boleh beli bilang saya sudah siapkan Wallet Sniper untuk menampung di 0,0001 tapi saya rasa nggak akan sampai situ hahaha ya begitu teman-teman nah secara emasih di juga kalau saya lihat ini belum berpotongan ya seperti itu jadi ya dari dari stokastik bilang memang udah oversold tapi ya wait and see juga anda boleh di emasih di juga belum berpotongan boleh-boleh juga nggak apa-apa mau beli juga boleh tapi dikit-dikit nanti-nanti dulu sepatu mau turun lagi juga boleh ya kan begitu loh teman-teman kemudian yang saya mau sarankan ya teman-teman pergilah berlibur sekali lagi jangan lihat cat melulu tiap hari ya biarkan developer itu bekerja jadilah tenang ya teman-teman banyak berdoa banyak tenang banyak berharap sama Tuhan begitu jadi orang itu musti optimis jangan pesimis apalagi anda penyebar ketakutan penyebar kejahatan nggak bener seperti itu ya bertobat ingat baik-baik ya teman-teman oke saya sudah sampaikan semua saya rasa itu cukup saya cuman kalau kalian mau menguatkan semua pasukan buff dogecoin army kalian harus tetap teguh kalau kalian lihat teman kalian lemah kalian harus menguatkan jangan justru kalian memanfaatkan aji mumpung ya gitu kiri kanan muka belakang kalian tembas kalian remukkan yang udah lemah waduh newbie-newbie kalian kandangkan kalian kalian eje-eje wah parah hehehe ya percuma lah anda belajar penataran atau Pancasila selama ini longdi bilang menghargai orang ya di grup saya silahkan masuk tttme garis miring palawan underscore tripto ya tapi ingat di dalamnya itu ada etika sopan santun yang sangat ketat anda macam-macam pasti saya langsung kandangkan dan selesaikan langsung secepat itu juga oke teman-teman hahaha tetap semangat ya semua holder-holder buff dogecoin doakan developernya itu supaya mereka bisa terjadi cepat dan sukses begitu loh ya memang menunggu itu nggak enak memang hahaha oke ya teman-teman sampai jumpa di konten berikutnya ingat orang sabar yang cuannya cuannya besar orang yang nggak penyabar cuannya biasanya cetek kecil hahaha see you at the top if you want're in sinyal